Halo sahabat youtube dan disana-dusana selamat pagi Alhamdulillah pagi ini saya dapat berkunjung setelah serapan ya ke Pondok Tabui Pasar yang terletak di Karenawa ini Pada mulanya tadi sepi-sepi saja Namun pada saat sekarang kita kedatangan rombongan dari anak-anak TK Paut Raudatul Janah yang dari Lapai ya kalau tidak salah ya Nanti kita akan kemui Ini adalah hari Jumat Jumat pagi dan hari Sabtu adalah pengerjaan akhir dari pembuatan Tabui Pasar Kemudian pada hari Minggu akan diarak di kawasan Pasar Paryaman Kemudian berlanjut ke kawasan Pantai Gandoria Kemudian pada sore harinya kedua Tabui baik Tabui Pasar maupun Tabui Subarang dibuang ke laut Jadi itulah tradisi yang sudah turun-temurun di Paryaman ini Acara Baralek Jadang Urang Piaman Sekali setahun Oke para sahabat Youtube dan disana-sana ikuti konten ini Sampai akhir dan berikan like, komen, dan share Agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini Oke salam Oke para sahabat Youtube dan disana-sana Pagi-pagi saya hadir di pondok Tabui Pasar Ternyata ada rombongan anak-anak TK dibawa oleh orang tua dan guru-gurunya Berkunjung Ini dia lagi selfie ya Ini teman saya ini Teman masa remaja TK dari Raudatuljana TK Raudatuljana Cimparuah Lapai Memang ada program untuk mengenalkan kesenian Pesta Budaya Tabui Pesta Budaya Tabui Cukup ramai pagi Jangan dipegang Lihat aja Lihat aja Lihat aja Lihat aja Jangan dipegang Oke ini Pagi ini memang jadi ramai ini Dengan kedatangan anak-anak Dan itu guru-guru TK Berfoto bersama Dan TK 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 selamat menikmati 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 sabaran selamat menikmati 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 kedatangan rombongan TK Paut kita belum tahu ini warnanya merah-merah ini warnanya anak-anak kita dibawa oleh guru-guru mereka ke Pondok Tabik Pasar TK dari mana bu? dari kempuan dalam Basuang, Kabupaten Penang Pariaman berapa orang bu? muridnya ada 35 orang nonton Youtube tinggal lana lah menghiasa lah dari TK dari TK silaturahmi ayo dari kebupaten selamat datang dari TK silaturahmi Kepun Dalam Kepun Dalamnya di mana? Basuang Basuang di atas pasar Kepun Dalam nanti ada Balai Basuang ini jadi ini anak-anak ini dari kebupaten Alhamdulillah ya kunjungan dari kebupaten karena memang tabuik pariaman ini adalah tabuik orang piyaman jadi bukan hanya kota tapi adalah milik semua orang pariaman dimanapun termasuk TK TK kebupaten agam itu adalah pariaman juga dulunya kemudian juga kawasan di Kota Padang jadi Kuranji itu masuk pariaman bungus teluk kabung itu pariaman juga kemudian juga apa lubuk begalung juga termasuk pariaman wilayah adatnya pariaman Prasabat Itup dan Dusana-Usana yang kemudian berkembang menjadi Kota Pariaman secara administratif pemerintahan namun daerah-daerah yang tersebut tadi adalah merupakan wilayah budaya dari pariaman pada waktu yang sudah cukup lama ya oke selamat datang ini anak-anak kita anak kemenakan kita yang hadir dari Kempuang Dalam Basuang jadi di atas Balai Kempuang Dalam lagi ada ke bagian timurnya nanti berjumpa dengan Basuang Basuang ini juga dikenal ya para sahabat Itup dan Dusana-Usana daging segarnya jadi setiap hari balai ada yang memotong hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di hari balai kemudian juga ada rumah-rumah makan ya dan pesta-pesta membeli daging segarnya dari Basuang terima kasih telah menonton!